Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih Membuat resep masakan Pepes ikan patin yang enak Pertama-tama Disini kita siapkan ikan patin Tadi aku baru di pasar, ikan itu masih seger-seger Nyenengin ya, kalau masak ikan itu Masih seger-seger kayak gini Bagi Flavis yang mungkin gak suka banget Sama ikan patin, tapi pengen pake resep ini Boleh banget, Flavis bisa ganti Ikannya pake ikan mas, atau pake ikan nila Ataupun Flavis mau pake Ikan kakap Terus ikan kerapu Itu juga enak banget Flavis Untuk tambahannya disini Kita mau pake kemangi Rasanya kemangi itu wajib ada Biar nanti aromanya itu makin Wangi dan juga Seger gitu Tomatnya juga gak boleh ketinggalan Ini tomatnya kita potong Potongnya tipis-tipis Ini kita pake agak banyak ya Kalau mau bikin pepes Itu bumbunya itu memang harus banyak Supaya nanti buket, gurih Dan juga seger Tambahkan juga nanti lombok rawit Wungkulan Untuk bumbu halusnya disini kita mau pake Cabai merah keriting Kemudian disini kita akan tambahkan lagi Bawang merah Dan juga ada kunir Merica Dan juga ketumbar Tambahkan sedikit air Supaya lebih gampang Untuk menghaluskan Kalau sudah halus Ini bumbunya kita tumis dulu Flavis Beberapa kali Flavikasi bikin Rasa pepes Itu bumbunya gak ditumis Nah hari ini Flavikasi mau bikin Yang versi ditumis Rasanya itu lebih gurih Terus juga Lebih Enak gitu Tambahkan juga gula Garam Dan juga menyedap rasa Nah kalau misalnya Flavis bikin pepes Itu garamnya ditambahin sedikit Dari Flavis Biasa masak ya Karena nanti kita mau mengalami Proses pengukusan Jadi nanti Kadar garamnya itu Suka luruh gitu Jadi Tambahkan garamnya Sedikit lagi Ini kita tambahkan Cagar awit wungkulan Kita tumis-tumis lagi Kalau sudah wangi banget Disini baru Kita matikan apinya Kita masukkan Ikan patinya Kita aduk-aduk Ini diaduk-aduk ini Dalam keadaan api Yang mati ya Flavis Kita aduk-aduk Biarkan nanti Tercampur rata Dengan bumbunya Kalau sudah Ini mau kita sisihkan Kita siapkan Daun pisang Yang sudah tadi Kita jemur Supaya nanti Nggak alum Kemudian Kita akan Tambahkan Kemangi Dan juga Tomat di atasnya Dan juga Bumbunya Seperti ini Nah kalau sudah Ikannya Kita taruh Di atasnya Kita tambahkan Lagi bumbunya Tambahkan kemanginya Dan juga Kita tambahkan Godong salam Kalau sudah Kita bungkus Mungkin juga simpel banget Flavis Cuma digulung aja Kayak gini Pake daun pisang Jangan lupa Ujungnya disematkan Bagi Flavis Yang mungkin tinggal di luar negeri Nggak punya daun pisang Bisa juga diganti Pake aluminium foil Itu juga boleh banget Kita bungkus semuanya Sampai nanti Selesai Kalau sudah Kita siapkan Kukusan Tadi sudah Tak nyalakan apinya Jadi sudah mendidih Kemudian kita akan Toto satu-satu Kayak gini Nah sekarang Kita akan tutup Kita masak Sampai nanti Bener-bener mateng Dan juga buket Dan juga tanek banget Sebenarnya ikan kan Sebentar banget mateng Tapi aku masaknya Sengaja Agak lama Pake api kecil Supaya nanti Bener-bener tanek Nah kalau misalnya Sudah dingin Dan mau makan Kita mau panggang Flavis Kita siapkan wajan Kemudian Tambahkan sedikit minyak Supaya nanti Ada Kebakar-kebakar Gitu lah Flavis Berarti aromanya Makin wangi banget Jangan lupa Jangan lupa Di bolak Ganti Nah ini Kalau udah dipanggang Kayak gini Aromanya wangi Tapi Flavis Membakar Pake Apa tuh Yang panggangan Yang ada Arangnya Itu juga Boleh banget Flavis Nah nanti kita Kalau misalnya Sudah Agak kering Sekarang Kita langsung Sajikan di meja makan Ini mumpung Masih anget-anget Banget Flavis Kita mau langsung Maem Cocok banget Di maem Pake nasi Kalau misalnya Nanti di rumah Flavis punya Sayur asem Tempe goreng Itu cokok banget Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Ya Dadah